Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Undang-Undang Cipta Kerja di ruang sidang pleno MK. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK, Anwar Usman, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon, yakni Igusti Agung Madewardana, selaku ahli hukum lingkungan, mengungkapkan bahwa Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Minerba ini dapat digunakan sebagai upaya untuk kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia yang terkena dampak pertambangan Minerba. Selain itu, pasal tersebut juga dapat menjadi instrumen intimidasi hukum. Pasal 162 Undang-Undang Minerba telah menjadi instrumen pembungkaman pembela lingkungan hidup dalam hal ini masyarakat yang menolak tambang untuk terus berjuang, membela hak asasi lingkungan hidup yang baik dan sehat dari yang dilanggar oleh aktivitas pertambang. Ahli hukum lainnya dari pemohon, Anugerah Rizki Akbari, mengatakan bahwa Rumusan Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mampu menimbulkan ketidakadilan dalam tataran implementasi, dikarenakan tidak mengikuti teori kriminalitas secara utuh dan tidak memasuki asas-asas hukum pidana secara utuh. Saya pikir perlu dilakukan, perlu diperjelas, karena dengan rumusan yang sekarang sudah jelas bahwa Rumusan Pasal 162 tidak mengikuti teori kriminalitas secara utuh, tidak memasuki asas-asas hukum pidana secara utuh, yang akhirnya menimbulkan taktik yang kemudian menimbulkan ketidakadilan dilanjut dalam tataran implementasi. Sidang selanjutnya akan digelar pada Kamis 10 Februari 2022 dengan agenda kembali mendengarkan keterangan dari ahli pemohon. Banji Erawan, Hendi Prasetya, MKTP News melaporkan.